Tidak bisa memberikan dukungan langsung ke Jakarta, puluhan pendukung IGD Arias Tina alias Cering mengadakan nonton bareng atau nobar? Sidang putusan kasus pengancaman jering terhadap pegiat media sosial Adam Deni pada Kamis 24 Februari 2022 sore. Bertempat di Sekretariat Bersama Jalan Dewi Madri 4 No. 2 Denpasar, sekitar 20 pendukung jering terlihat dengan seksama mengikuti jalannya sidang yang ditampilkan di layar proyektor. Jadi acara ini merupakan acara nonton bareng. Kita berkait dengan acara sidang lanjutan dari kawan kita, IGD Arias Tina atau JLX, kita melaksanakan acara nonton bareng kecil-kecilan bersama kawan-kawan JLX pastinya. Yang dimana acara ini kita lakukan guna memberikan semangat atau support muril terhadap kawan kita jering yang hari ini dia itu dikutus. Agenda sidang keputusan. Jadi acara ini kita lakukan di Sekretariat Bersama, yang dari majlis 4 No. 2 yang dihadiri kurang lebih 20 orang, tetap dengan protokol kesehatan pastinya. Jadi teman-teman ini ada dari berbagai latar belakang, mulai dari laki komunitas, terus ada juga pemilik UMKM atau warung, yang dulu juga sering diajak kolaborasi sama jering terkait dengan acara bagi-bagi nasil gratisnya saat itu. Mostly semuanya adalah kawan dekat atau kawan baik jering yang senantiasa men-support jering. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya menjatuhkan poni satu tahun bagi jering. Terkait dengan putusan hakim atau putusan untuk jering, kami sih tetap berkomentar terkait dengan putusan tribut, kami sih tetap menyemangati jering ya, dalam artian agar jering tetap teguh dan tetap kuat, seperti juga kita lihat tadi di live persidangannya, jering tetap kuat dan tetap teguh, guna menjalani putusan ini, dan kami pun di sini akan senantiasa selalu men-support jering, kerabat dekat jering, seperti Nora tadi juga hadir di sana, dan keluarga jering pastinya agar jering senantiasa bisa kuat dalam, dan tetap teguh dalam menjalani putusan ini. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV. Terima kasih telah menonton!